Intro Hai para mitra dan partner BP3 TV Jumpa lagi bersama saya Chandra Wahyu dalam acara BP3 punya usaha Salam 3C, Cari, Cuan, Cepat Oke, BP3 punya usaha adalah program pejasama antara BP3 bersama Majelis Pimpinan Nasional Bidang Komunikasi Informasi dan Media Masa, Bidang Ekonomi UMKM dan Tenaga Kerja Program BP3 punya usaha diproduksi oleh Digital In dan 8 Mata Kreasi Hari ini telah hadir bersama saya di studio mini BP3 TV yaitu Mas Otik Selamat datang Mas Otik Siap Mas, siap Mas Gimana kabarnya, siap Mas? Alhamdulillah, baik Ini kalau panggilan saya Mas Otik itu panggilan sayang Siap Sebenarnya namanya siapa sih Mas? Namanya Maruli Syafa Harhab Luar biasa penuh dengan harapan Ya kan? Harhab Oke Mas Otik, boleh cerita sedikit nggak Mas? Bidang organizer Apakah ini sesuatu bidang yang memiliki potensi usaha bisnis yang cukup lumayan? Oke Kalau sebelumnya sih, sebelum masa pandemi ini memang sangat menjanjikan dan lumayan ya Oke Karena kita lihat tumbuh kembangnya lumayan banyak gitu Dari mulai IO yang khusus menangani pemerintahan sampai ke wedding organizer pun ada gitu kan Saat ini Tapi begitu masa pandemi udah mulai semuanya ancur Karena tugas IO itu adalah mengumpulkan masa Meng-create sesuatu di luar Nah itu sangat bertentangan dengan pandemi Begitu saat pandemi ini masuk Banyak IO-IO yang berguguran dan kolaps Oh Aisyah, jadi di masa pandemi ini banyak usaha event organizer pada gulung tikar ya? Iya, betul Karena tugas sebuah event organizer adalah mengumpulkan masa Maupun di luar ataupun di indoor Iya Karena pandemi prokes mengurangi aktivitas kumpul masa Mau tidak mau harus berkurang Habis Oke, kalau untuk strategi mas Kan kita sekarang sedang booming juga ya Mengumpulkan masa tapi tidak tatap muka Yaitu dengan platform, digital, zoom, meeting, dan segala macamnya Apakah ini juga menjadi sebuah potensi bisnis? Justru saat pandemi ini adalah masa yang Sebenarnya memang masa sulit Tapi kita juga nggak tinggal diem gitu ya Kreativitas anak-anak IO itu sekarang tumbuh dengan hybrid event Memanfaatkan zoom Melalui digital Beberapa digital platform juga disiapkan untuk mensupport kegiatan Kegiatan digital itu sendiri gitu loh Jadi eventnya berupa online Oh I see Jadi masih tetap bisa dilakukan ya Masih bisa Alhamdulillah Tapi ya scoopnya masih nggak terlalu besar Kecil-kecil biasanya kita lakuin Dan semua kita masuk ke digital Youtube maupun Platform sosial media Semua kita aktifin Oke oke jadi artinya saat ini adalah platform sosial media itu sangat penting Memang peranan penting ya Sangat Oke oke Nah terus ini mas Oti Saya memanggil mas Oti aja ya Kayaknya lebih enak mas Oti daripada mas Maruli Sava Hara Panjang gitu Kalau Oti kan lebih mendalam Gap gampang diingat Ini nih kalau para mitra and partner BP3 TV Emang kalau ngobrol sama orang event organizer itu Lebih nyaman Cair gitu kan Karena dia udah biasa berhadapan dengan orang banyak Apalagi dengan kamera Oke mas Oti Untuk Saya penasaran nih Di bidang event organizer Untuk seorang pengusaha bisa Men-scale up usahanya ataupun sustain dalam usahanya itu Apa sih Poin-poin penting yang harus dipegang? Kreativitas 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 nomor satu Inovasi Ya kita harus bisa fleksibel kedepannya sih Ide-ide kreatif apa yang Out of the box lah istilahnya Yang kita coba tawarkan ke klien Oke jadi artinya dia harus different dari yang ada ya Supaya dia bisa deep up gitu Ya Nah terus selain poin tiga itu Kalau kan kita denger nih Kalau udah event organizer itu pasti akan bermunculan Malaikat-malaikat cantik Nah SPG-SPG Itu juga memegang peranan penting juga gak dalam sebuah event? Tugasnya beda-beda ya Kalau SPG itu kan memang lebih ke sales promotion goal Oke Ada juga kita sebutnya usher Usher itu buat acara-acara gathering Mereka sih sebenarnya lebih ke garda ke depan kita lah Buat sebuah promosi menjual suatu produk Ya mereka lah garda terdepannya I see Jadi artinya mereka adalah sebagai pagar ayu ya 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 kalau untuk di event gathering Usher mereka adalah pagar ayu Atau menerima tamu di depan Atau yang mengarahkan tamu-tamu datang ke sebuah acara Jadi artinya untuk yang malikat-malaikat cantik ini tidak harus perempuan kan Karena disitu juga ada cowok-cowok yang memang disesuaikan dengan kebutuhan event I see Oke kan gak mungkin juga kita eventnya bodybuilder Ngapet berat-berat Adanya perempuan Oke Mas Soti Menarik sekali pembicaraan kita sama Mas Soti di pagi hari ini Sebelum pertanyaan selanjutnya Mas Soti Siap ini kita saksikan dulu pesan-pesan dari para mitra dan partner BP3 TV di program BP3 Punya Usaha Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai kembali lagi masih bersama saya Chandra Wahyu di acara BP3 Punya Usaha Salam 3C Cari cuan cepat Oke masih bersama saya Mas Soti pelaku usaha di bidang event organizer Mas Soti saya boleh tanya lagi dong beberapa pertanyaan Dalam mensiasati strategi di masa pandemi ini Apa strategi yang Mas Soti pasang untuk terus melakukan usaha ini agar usaha ini dapat berjalan? Oke seperti yang tadi saya sudah bicarakan Dalam masa pandemi ini yang kita kembangin sekarang adalah lebih ke hybrid event Oke Yaitu kita memanfaatkan zoom, youtube, instagram, social media semua yang ada Agar tetap bisa jalan sesuai dengan apa yang klien mau kadang-kadang Oke jadi artinya kesempatan itu masih tetap ada ya Masih ada walaupun hitungannya small scale lah Oke nah Mas Soti kan saya tahu ini adalah sebagai kepala divisi ekonomi dan industri kreatif di Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Kira-kira akan ada program nggak di Badan Pengusaha Pemuda Pancasila yang di bawah bidangnya Mas Soti ini? Untuk sementara ini kita lagi mempersiapkan platform untuk mensupport beberapa kegiatan di BP3 Kita juga bekerja sama dengan beberapa pengusaha-pengusaha yang ada di BP3 Untuk mensukseskan platform yang kita coba siapkan nanti di BP3 Oke perlu para mitra dan partner BP3 TV ketahui bahwa Mas Soti ini adalah anggota pengurus pusat di Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Jadi artinya yang hadir di awal-awal acara BP3 punya usaha memang kita menghadirkan para kadif-kadif dan juga para pelaku usaha Untuk sharing informasi terkait usaha yang dilakukannya di masa pandemi COVID-19 ini Karena perlu kita sadari bahwa efek dari COVID-19 di masa pandemi ini sangat terasa banget ya di pelaku usaha Apalagi khususnya di bidang event organizer Terus Mas Soti selain tadi kan kreativitas dan yang lainnya Boleh gak saya kasih tau nih Ada cerita seru gak pada saat Mas Soti melakukan event organizer Bisa cerita seru atau menakutkan atau yang bikin jantung berdebar sampai gak tidur 3 hari gitu Boleh gak cerita sedikit? Cerita seru yang paling menakutkan adalah pada saat event itu Kadang-kadang ya kita tahu lah Klien maunya Besar Tapi kadang-kadang budgetnya tidak cukup Sering tuh terjadi tuh Sering banget terjadi Nah disitulah tingkat adrenalin kita, kreativitas kita, bermain Dimana tetep kita Akan bikin usaha ini tetep Event ini tetep harus sukses gitu kan Tapi dengan keterbatasan dana apa yang bisa kita lakukan Nah disitulah network yang kita punya sangat berperan penting Ada strategi khusus gak untuk menghadapi klien-klien yang unik begitu? Strategi saya, kalau saya sih strateginya di awal memang kita selalu open Selalu open kalau mau begini Ya idealnya seperti ini Tapi kalau misalnya Klien bilang Oke Dengan ideal sekian tapi gue punya budget sekian Lo punya apa? Biasanya kita selalu siapin plan B, C Kadang sampai Z juga kita harus siap Nah itulah peranan penting dari event organizer ya Dia bagaimana mendampingi kliennya untuk mewujudkan keinginannya Betul Terlepas dari kekurangan atau kelebihan yang dimiliki oleh klien tersebut Ya Emang ini kekataan emosional tinggi Betul ya Berarti yang kita jam Kita harus jari dengan klien Oke Mas Wati, untuk selanjutnya nih Kita kan udah bicara soal bisnis organizer Terus cara-cara dan karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha Nah kalau di event organizer sendiri Apakah ada karakter khusus Karakter khusus Kalau tadi kan soal seni Soal event organizer harus punya beberapa perangkat-perangkat lah yang bisa dijual Nah sekarang untuk pelakunya sendiri Seorang pelaku event organizer Ada karakter khusus nggak yang harus dimiliki oleh dia? Pasti semangat Ternyata harus tinggi Can do spirit Wah isi Ini bahasa Jawa nya yang biasa ya Kurang lebih itulah Yang kita alamin, yang kita lakukan di lapangan Endo spirit Oke Ini berarti Mas Wati kemarin yang menghandle event di Istiqlal ya Dengan gerakan Satu Duta Sejadah Menghadirkan semua pejabat-pejabat pemerintahan Luar biasa GIP semua Dengan segala keterbatasan bisa dilakukan dengan harus Luar biasa Nah jadi para mitra dan partner BP3TV Gak usah khawatir sekarang Jika anda bergabung di Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Apapun yang terjadi Kalian punya konsep Punya event Organizer Kalian bisa menghubungi Mas Oti Untuk membantu kalian semua Dan yang belum bergabung dengan Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Silahkan bergabung segera Karena saat ini Badan Pengusaha Pemuda Pancasila Sudah memiliki Struktur organisasi Yang ditempati oleh Orang-orang yang profesional di bidangnya Salah satunya adalah Mas Oti Oke Mas Oti Oke Mas Oti S 달engren Andang-tang3 Siapa Sophosaha Pemuda 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 Wat bayan Terima kasih.